Malam ini akan menjadi saksi sejarah di mana jutaan pasang mata masyarakat Indonesia menantikan babak semifinal tim Kebanggaan Tanah Air Garuda Muda. Empat peserta semifinal Piala Asia U23 2024 sudah lengkap di mana Indonesia akan menghadapi Uzbekistan yang merupakan juara turnamen pada tahun 2018 silam. Keempat peserta semifinal Piala Asia U23 adalah Indonesia, Jepang, Irak dan juga Uzbekistan. Dari empat tim bisa dikatakan Indonesia menjadi kuda hitam alias satu-satunya tim yang paling minim pengalaman dan bahkan belum pernah memenangkan turnamen Piala Asia. Lalu sebenarnya seberapa besar potensi Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya? Mari kita ulas dalam lawan tim termahal di Asia, apakah Indonesia bisa jadi juara? Tapi sebelum kita melihat pemirsa bagaimana peluang Indonesia dalam menghadapi pertandingan pada malam ini, Mari kita lihat dulu profil empat negara yang berlaga di semifinal Piala Asia U23 2024. Kita lihat yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah negara kita sendiri, Indonesia. Di mana Indonesia sendiri pada saat ini masuk ke semifinal, ini merupakan debutan juga di Piala Asia U23 2024. Kendati berstatus debutan, penampilan tim Garuda bisa dikatakan sangat impresif ya, bak kisah Cinderella begitu. Timnas Indonesia U23 mampu menyingkirkan raksasa-raksasa pemain lama. Di antaranya mulai dari Australia di babak penyisihan grup A, serta raksasa Asia lainnya seperti misalnya Korea Selatan di babak semifinal. Nah di babak penyisihan grup, Indonesia sendiri menjadi runner-up di bawah Qatar. Dan tim Asuhan Shin Tae-yong ini yang lolos ke babak perempat final dengan mengumpulkan 6 poin dari hasil 2 kali menang melawan Jordania dan Australia. Di babak perempat final, Indonesia mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti dengan skor 10-11 setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Selama turnamen atau hingga perempat final, Indonesia sendiri sudah mencetak 7 gol dan kebobolan 5 gol. Kita lihat ke profil yang kedua adalah tim Jepang. Dimana Jepang menjadi runner-up grup B di bawah Korea Selatan. Jepang sendiri mengalahkan China dan juga Uni Emirat Arab untuk maju ke perempat final. Di perempat final, tim Samurai mengalahkan tuan rumah Qatar melalui skor 4-2 melalui perpanjangan waktu. Karena pertandingan waktu di normal adalah berakhir dengan skor 2-2. Jepang sendiri selalu lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 selama 6 kali edisi sejak turnamen ini digelar. Prestasi terbaik Jepang adalah menjadi juara pada gelaran 2016 di Qatar. Irak tergabung di grup C saat penyisihan grup dan maju ke babak kugur sebagai juara grup dengan nilai 6 dari hasil 2 kali menang dan sekali kalah. Di perempat final, kalau kita lihat secara profil begitu, Irak sendiri mengalahkan raksasa Asia Tenggara Vietnam dengan skor 1-0. Irak sendiri sudah 6 kali mengikuti ajang Piala Asia U23 dan menjadi juara pertama di ajang di tahun 2013. Nah saat itu, Irak mengalahkan Arab Saudi dengan skor 1-0. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya begitu, yaitu Uzbekistan. Dimana Uzbekistan ini adalah tim yang akan bertanding dengan Indonesia pada malam hari ini. Tim berjuluk Serigala Putih ini selalu lolos ke ajang tersebut sejak 2013 atau sudah ikut selama 6 kali turnamen. Nah di babak penyisihan di grup D sendiri, kalau kita lihat Uzbekistan memang tampil sempurna tanpa cacat dengan menang 3 kali pertandingan tanpa kebobolan sekalipun. Nah Uzbekistan sendiri ini menjadi juara di grup di atas Vietnam, Kuwait dan juga Malaysia begitu ya. Di perempat final, Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kemudian Uzbekistan sudah mengikuti ajang Piala Asia U23 sebanyak 6 kali dan masuk final sebanyak 2 kali. Prestasi terbaik Uzbekistan adalah menjadi juara Piala Asia U23 di tahun 2018. Nah tadi kita sudah lihat begitu ya profilnya dari 4 peserta semifinal U23 2024. Selanjutnya mari kita lihat sebenarnya seberapa besar potensi tim Indonesia akan menang malam ini. Mari kita mulai dengan mengulas tim lawan terlebih dahulu yaitu tim Uzbekistan. Uzbekistan sendiri bisa dikatakan adalah raksasa di ajang Piala Asia U23. Seperti yang kita sudah bahas tadi begitu ya tim dengan julukan Serigala Putih ini selalu lolos ke ajang tersebut sejak 2013 atau sudah ikut selama 6 kali turnamen. Di babak penyisian grup D, Uzbekistan tampil sempurna yakni menang 3 kali pertandingan tanpa kebobolan 1 kalipun. Jadi tidak ada bobol sama sekali. Mereka mengalahkan Malaysia 2-0, menaklukan Kuwait dengan skor 5-0 dan menghancurkan Vietnam dengan skor 3-0. Di perempat final, Uzbekistan sendiri mengalahkan raksasa lainnya yakni Arab Saudi dengan skor 2-0. Nah, rekor impresif tersebut menunjukkan satu hal yakni tim asuhan pelatih timur Kapanse ini memang sangat unggul di semua lini. Dalam keempat kali pertandingan di Piala Asia U23 2024 yakni 3 di babak penyisian grup dan juga 1 laga. Di perempat final mereka belum pernah kebobolan 1 kalipun. Mereka juga menjadi tim paling produktif di ajang Piala Asia U23 2024 dengan mencetak 12 gol. Nah, yang menarik pemirsa untuk dibahas dari tim Uzbekistan ini. Gol-gol tersebut yakni 12 gol ini dibagi rata atau tidak ada pemain yang bahkan memborong 3 gol. Ada 10 pemain yang mencetak gol selama turnamen Piala Asia U23 2024. Artinya tidak hanya striker yang mampu menghadirkan gol tetapi semua lini juga mampu melakukannya. Uzbekistan sudah mengikuti ajang Piala Asia U23 sebanyak 6 kali seperti yang sudah kita ulas tadi dan masuk ke final sebanyak 2 kali pada tahun 2018 dan 2022. Dan prestasi terbaik Uzbekistan sendiri adalah menjadi juara di Piala Asia di tahun 2018. Nah, secara susunan pemain pun tim serigala putih ini memang memiliki pemain yang handal. Sejumlah pemain ini juga diandalkan di klub top Eropa misalnya Abdukhodir Kusanov yang memang bermain di Ligue 1 Prancislands dan juga ada striker Abos Bekvai Zulaev yang bernaung di klub CSKA Moskow. Belum lagi kalau kita lihat dari kapitalisasi timnya, Uzbekistan ini tercatat menjadi tim termewah atau termahal di Piala Asia U23 dengan nilai 17,35 euro atau setara 301 miliar rupiah atau 4 kali lebih mahal dari timnas Indonesia. Ini berdasarkan dari taksiran situs penyedia statistik olahraga transfer market. Nah, bisa dikatakan ya pertandingan malam ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat buat Indonesia. Selanjutnya mari kita lihat nih seberapa kuat profil tim Indonesia untuk mengukur juga nih seberapa besar potensi kemenangan timnas kita pada malam ini. Ya kalau kita lihat sebenarnya secara susunan pemain, timnas Indonesia secara realita memang enggak diuntungkan. Mengingat pemain andalan Rafael Struik yang memang kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya mencetak dua gol di pertandingan melawan Korsel statusnya ini harus mendapatkan hukuman akumulasi dari kartu kuning, dua kartu kuning di permainan sebelumnya. Jadi Struik terpaksa hanya bisa menyaksikan pertandingan malam ini dari tribun penonton saja. Ya namun meskipun masih dianggap sebagai underdog timnas Indonesia U23 nampaknya masih punya potensi begitu ya. Melihat dari statistik pada pertandingan semifinal versus Korea Selatan kemungkinan besar Sinteyong ini akan kembali menurunkan formasi 3-4-3 dengan tetap memasang tandem di depan Witan dan juga Marcelino. Sebab Struik ya itu tadi tidak bisa dimainkan akibat akumulasi kartu kuning. Posisi tengah bisa saja berubah di lini belakang kemungkinan akan tetap dipasang Komang, Erido dan juga Hubner. Sementara untuk penjaga gawang nampaknya akan tetap diserahkan atau dipercayakan kepada Fernando. Kemungkinan besar nih nanti malam begitu yang akan terjadi adalah kedua tim baik Uzbekistan dan juga Indonesia akan berupaya untuk mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengambil penguasaan bola. Jadi akan cukup agresif begitu ya. Terlebih lagi bagi Uzbekistan sepertinya nggak akan ambil risiko nih hingga pertandingan sampai perpanjangan waktu atau adu penalti. Karena Uzbekistan nggak ingin dong timnya harus berakhir dengan adu penalti mengingat Indonesia memiliki catatan yang apik dalam adu penalti saat mengalahkan Korea Selatan pada pekan lalu. Nah sementara timnas Indonesia nampaknya akan mengambil inisiatif juga untuk menyerang terlebih dahulu. utamanya adalah untuk menggugurkan catatan clean sheet Uzbekistan tadi yang belum pernah kebobolan satu gol pun selama kompetisi ini. Nah timnas Indonesia juga akan memanfaatkan kelebihannya yakni kemampuan lemparan dalam pertama arhan yang memang dikenal mematikan. Lalu kalau kita bicara apa sih keuntungan Indonesia jika menang melawan Uzbekistan pada malam ini? Begitu ada dua keuntungan pemirsa. Yang pertama adalah ini akan menjadi catatan sejarah bahwa timnas Indonesia bisa berhasil lolos ke final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan yang kedua adalah timnas Indonesia otomatis akan mendapatkan tiket untuk berlaga di Olimpiade Paris pada pertengahan tahun ini. Ini juga akan menjadi sejarah penting bagi tanah air karena penampilan terakhir timnas di Pesta Olahraga Terbesar Sejagat Raya adalah pada Olimpiade Melbourne 1956 atau 68 tahun yang lalu.